Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi amabadu Pemirsa, jumpa lagi kita di acara kisah teladan Kisah ataupun acara yang akan mengisahkan kisah-kisah seorang hamba Allah yang sangat luar biasa Yang insya Allah setelah pemirsa mendengarkan kisah ini Anda akan mendapatkan sebuah keteladanan yang bisa Anda teladani dalam kehidupan Anda sehari-hari Dan hari ini khusus saya akan menceritakan sebuah kisah dari sahabat yang mulia Yang sangat-sangat luar-luar biasa Gimana gak luar biasa? Kenapa? Karena langsung Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan berkaitan dengan sahabat ini Kalau kalian ingin membaca Al-Quran Sebagaimana Al-Quran itu diturunkan Bacalah kalian seperti Abdullah bin Mas'ud Jadi pemirsa hari ini kita akan menceritakan kisah sahabat yang mulia Yaitu Abdullah bin Mas'ud Memang Abdullah bin Mas'ud ini namanya gak terlalu asing Karena kita sering mendengar hadis-hadis yang diruayakan oleh beliau Dan juga kisahnya itu banyak Tersebar Gimana? Enggak Karena Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat yang mendampingi Rasulullah SAW Yang mengkhidmahkan diri Menawarkan dirinya untuk berkhidmah kepada Rasulullah SAW Nah kisah ini dimulai dari beliau masih-masih kecil nih Pak Mirsa Kalau orang-orang Arab itu biasanya kalau kecil Itu kerjaannya ya gembala Gembala kambing Gembala untah gitu Nah tidak terkecuali Ya kepada seorang sahabat yang mulia ini Yaitu Abdullah bin Mas'ud Nah Pak Mirsa Di Mekah ketika itu Itu muncul isu-isu Ya ataupun Berita-berita Ada seorang yang mengaku sebagai Nabi Kemudian dia berdakwa Kemudian dia mengajak kepada orang Ya untuk menyembah Allah SWT semata Ya melarang untuk menyembah patung-patung yang ditempel-tempel Yang diletak-letak di sekeliling Ka'bah Nah berita ini juga sampai ya Seliweran di telinga dari Abdullah bin Mas'ud yang ketika itu masih kecil Tapi dia enggak peduli dengan berita tersebut Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud ini jarang banget hidupnya di perkampungan Dia dari bangun tidur pagi-pagi Ngeluari kambingnya Kemudian dia gembala menuju ke padang rumput Bawa kambing Sore udah kematahari mulai terbenam Dia baru pulang Jadi kapan lagi dia mau seliweran Ya mau dia Apa namanya ya Jalan-jalan gitu Ke kota Gak ada waktu Sibuk ya Dengan ngurusin perkara Kambingnya yang ada di Apa namanya Taman Eh taman Di padang rumput Nah Jadi kisahnya nih pemirsa Yang dinamati Allah subhanahu wa ta'ala Abdullah bin Mas'ud masih duduk santai Sambil ngitung-ngitung kambingnya Masih lengkap kambingku Tapi nih pemirsa Kambing yang digembala Sama si Abdullah bin Mas'ud itu bukan kambingnya Abdullah bin Mas'ud Melainkan Tuh kambing adalah Kambing titipan Jadi dia dibayar untuk Ya Gembala Kambing tadi Nah kambing itu milik Salah seorang pembesar Kurais Ya Nah yaitu Namanya Ukbah Nah ini nih Si Ukbah ini nih Salah satu orang yang Memusuhi Rasulullah S.A.W. Dan dia nanti Bakalan mati di Perang Badar Kisahnya Oke Saya lanjutkan lagi kisahnya Pas Abdullah bin Mas'ud Ya Lagi Angon kambing Tiba-tiba Tampak ada Dari kejauhan Uh Jauh banget Dua orang Sedang berjalan Tampak kelelahan Tampak rasa Haus dahagadi Apa namanya ini Tenggorokannya Nah Jadi dia Orang dua tadi Diperhatiin sama Abdullah bin Mas'ud Diperhatiin Perhatiin Oh Ngerin nih Uangiku ya Ternyata dua orang tadi Datang Menuju ke Abdullah bin Mas'ud Apakah yang akan terjadi Apakah Abdullah bin Mas'ud Bakal disergap Dan dicuri kambingnya Pemirsa Kita lanjut lagi ceritanya Nah Datang orang tuh Kemudian Dua orang tadi Eh Mucapin salam Assalamualaikum Wih Ini orang nih kok Mucapin salam ya Memberikan keselamatan Sama aku Oh Oh iya pak Ada apa pak Ada yang bisa saya bantu Gitu lah mungkin Kalau bahasa sekarang ya Wahai Anak kecil ya Wahai gulam Gitu lah kalau bahasa kita Wahai anak Bocah Nah Bolehkah aku Meminta Air susu Kambing yang kau miliki Jadi Susu kambing yang ada di Apa namanya Mekah itu Kalau memang Kambingnya itu beranak Itu pemirsa Itu susunya banyak gitu Apalagi punya Abdullah bin Mas'ud Tapi Abdullah bin Mas'ud Ini orangnya amanah Walaupun dia belum masuk ke Islam Memang sudah ada jiwa-jiwa amanahnya nih pemirsa Makanya apa kata dia Oh iya Mohon maaf Wahai bapak Ini kambing-kambing ini Ini bukan kambing-kambing milikku Jadi aku gak berani Untuk memberikan Ya ada Kambing Betina yang sedang menyusui Saya berikan susunya kepada kamu Wahai bapak Mohon maaf Kemudian Kata dua orang yang datang tadi Sambil tersenyum Ini anak ini Masya Allah nih Ternyata nih Kalau begitu Tunjukkan akulah Kambing yang belum ada susunya Kalau bahasa kitanya Kambing Masih diri Nah Kalau bahasa saya masih diri Kambing itu Artinya apa Kambing itu belum Ya di Apai sama jantan Sehingga dia Beranak Dan memiliki susu Nah kalau kambing diri Kambing yang belum Didekati sama si jantan Itu kambing kan Enggak mungkin Bisa keluar susu Nah Tapi diambil Sama Birobin Masud Nah ini pak Monggo Kemudian apakah yang terjadi Apakah kambingnya Akan disembeli Oleh kedua orang tersebut Pemirsa yang diramati Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan kemana-mana Karena Setelah yang berikut ini Kita akan mengetahui Bagaimana dengan Nasib si kambing tadi Tetap bersama kami Di kisah teladan Terima kasih telah menonton Pemirsa Kita balik lagi Di acara kisah teladan Masih menceritakan Tentang Abdullah bin Masud Tadi Ceritanya terpotong Sampai Kambing yang dire Disuguhkan Kepada Dua orang laki-laki Pemirsa yang diramati Allah Subhanahu wa ta'ala Tadi kisahnya Ada dua orang laki-laki Datang menghampiri Abdullah bin Masud Yang kala itu Sedang angon Atau sedang mengembala Ya Kambingnya Di Padang rumput Kemudian Pemirsa Kemudian Dua orang tadi Meminta susuh Dari kambing Yang digembala oleh Abdullah bin Masud Tapi Abdullah bin Masud Saking amanahnya Dia tidak memberikannya Karena Ya Kambing yang dipelihara Atau digembala Oleh Abdullah bin Masud Itu bukanlah Kambing miliknya Akhirnya Kedua orang tadi Meminta kambing Yang belum ada susunya Alias masih diri Nah Kemudian Ya Disuguhkan Di hadapan Kedua orang tersebut Apakah yang dilakukan Oleh kedua orang tersebut Ya Ternyata Pemirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Satu Di antara keduanya Yang menghampiri Kambing tersebut Kemudian Dia memegang Ya Susu Ataupun Ya susu dari Kambing Diri tadi Kemudian Dia mengucapkan Apa namanya Asma Allah Bismillah Tiba-tiba Ya Susunya Tadi melentum Abdullah bin Masud Terkaget Kok iso Karena Pemirsa Kalau Secara logikanya Kita aja Secara ilmu Kehewanan Ya secara ilmu Ilmu Itu kambing Kalau belum pernah disenggol Sama kambing jantan Ya Belum pernah beranak Lainya mana mungkin Kambing yang masih Dire Yang masih perawan Tiba-tiba Susunya melentum Bisa menghasilkan susu Tapi Di tangan Seorang laki-laki tersebut Ya Ketika mengucapkan Asma Allah Tiba-tiba Susunya melentum Kemudian Laki-laki tersebut Mengambil batu Yang agak Cekung Dan Memerah susu tersebut Loh Metu susu nih Keluar susunya Tercengang Kaget-kaget Abdullah bin Masud Melihat kejadian tersebut Pemirsa yang rahmatya Allah Ditampung Sandelala nih Pemirsa Bukan sama Setetes Dua tetes Dres Air susunya Banyak Tuh kambing Kayak bukan kambing perawan Banyak susunya Sampai penuh Tuh air Minum Laki-laki tersebut Kemudian Bersama temannya Juga minum Dan Masih ada sisanya lagi Dan diberikan kepada Abdullah bin Masud Abdullah bin Masud Juga minum Sampai kenyang Kemudian Pemirsa yang rahmatya Allah Subhanahu wa ta'ala Luar biasanya lagi Itu Orang pemuda tadi Yang memiliki Mujizat tadi Dipegang kembali Susu dari Kambing diri tadi Kambing sing Masik perawan tadi Kemudian Mengecilah kembali Seperti semula Pegang Ngecil Niyut lagi Kembali Seperti semula lagi Abdullah bin Masud Perjemang Ini siapa Orang yang berjumpa Sama aku Hari ini Manusia Menungso Apa Jangan Jangan Malaikat Pemirsa yang rahmatya Allah Subhanahu wa ta'ala Taukah anda Sopo Menungso Mau Yang dimaksud Dimaksud oleh Abdullah bin Masud Tak lain Dan tak bukan Adalah Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Bersama sahabatnya Abu Bakar Asiddiq Luar biasa Pemirsa yang rahmatya Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak hanya Sampai situ Saja Melainkan Tak lama kemudian Karena Abdullah bin Masud Mengetahui Mujizat dari Seorang Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Melihat kebenaran Dengan mata Kepalanya sendiri Ajaran Islam Dan melihat Bagaimana Rasulullah Ahlaknya Rasulullah Tak lama kemudian Abdullah bin Masud Pun Mengucapkan Syahadat Dan masuk Islam Dan Ia meninggalkan Kambing-kambing Dari Orang Kafir Kurais Tadi Yang menentang Da'wah Rasulullah Dia resign Tanpa ragu Dia mengatakan Pada Ukbah Mulai hari ini Saya memecatkan Diri saya sendiri Kurang lebih Seperti itu Jarang kita melihat Resign Dia keluar Tidak mau lagi Memelihara Mengembala Kambing si Ukbah Tadi Orang yang memusir Rasulullah Dan dia datang Kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Aku Abdullah bin Masud Sesungguhnya Ingin mengabdikan diriku Kepadamu Jadikanlah aku Pembantumu Niscaya aku akan Menemani Perjalananmu Dan aku akan Memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu Dan aku akan Melayani dirimu Wahai Rasulullah Akhirnya Akhirnya pemirsa Yang dirimati Allah Abdullah bin Masud Ya Mendampingi Rasulullah S.A.W Selama di Madinah Atau di Mekah Dia mengabdikan dirinya Ketika Rasulullah Ingin berjalan Dia menyiapkan Sendal Sendalnya Rasulullah Dia memakaikan Sendal Di kaki Rasulullah Dia mengambilkan tongkatnya Rasulullah Dia membawakan Siwanya Rasulullah Sehingga Ketika Rasulullah S.A.W Ingin masuk ke dalam rumah Maka Siwa sudah disediakan Oleh Abdullah bin Masud Rasulullah bersiwa Kemudian Sendal Rasulullah pun Dilepasnya Ya Sebagaimana Dia mengabdikan dirinya Ya Totalitas Kepada Rasulullah S.A.W Sangat luar biasa Bahkan ketika Rasulullah Tidak mandi Abdullah bin Masud pun Yang menyiapkan Tempat mandi Rasulullah Menutupi Ya Aurat Rasulullah Dengan sitar-sitar Yang dipasang Agar tidak tertampak Oleh seorang pun Bahkan dia Mendampingi Rasulullah Masuk ke dalam rumah Rasulullah S.A.W Bertemu para istri-istri Rasulullah Karena ketika itu Abdullah bin Masud Masih kecil Memirsa Yang dirahmati Allah S.W Dia pun Ya mengabdikan dirinya Kepada Rasulullah Kemanapun Rasulullah S.A.W Pergi Abdullah bin Masud Selalu mendampingi Rasulullah S.A.W Amirsa yang dirahmati Allah S.W Luar biasa Luar biasa Abdullah bin Masud Terus mendampingi Rasulullah S.A.W Bagaimana tidak Ilmu dari Abdullah bin Masud Sangat tinggi Sangat luar biasa Yang dimaksud ilmunya itu Bukan ilmu kanurakan Yang Terpental Enggak Melainkan Keilmuan dia Tentang Islam Yang sangat tinggi Banyak orang Berguru kepada Abdullah bin Masud Ya Dan Pemirsa Ada kisah yang sangat Luar biasa Yang dimiliki Oleh Abdullah bin Masud Sehingga Umar bin Khotob Ya Mengacungkan jempol Kepadanya Sehingga Umar bin Khotob Ya Mempercayai Abdullah bin Masud Berkaitan dengan Al-Quran Insya Allah Pemirsa Kita akan kisahkan Setelah beberapa Cedah berikut ini Terima kasih telah menonton! Pemirsa Pemirsa Kita balik lagi Di acara kisah teladan Masih kita menceritakan Tentang kisah Abdullah bin Masud Nah Tadi Kita tahu Bahasannya Setelah Abdullah bin Masud Masuk Islam Ya Kemudian Dia mengabdikan dirinya Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi salam Makanya Abdullah bin Masud Itu Bisa dikatakan Peniru Rasulullah Juga Karena dia tahu Bagaimana sifat-sifat Rasulullah Makanya Kata orang-orang Kata para ahli sejarah Abdullah bin Masud Ini Ya Sifat-sifatnya Banyak mengikuti Rasulullah Sallallahu alaihi salam Sangat luar biasa Nah Ada sebuah kisah Yang menarik Yang dikisahkan oleh Umar bin Khotob Jadi ketika itu Umar bin Khotob Ini pemirsa Yang terahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Umar bin Khotob Sedang Wukuf di Arafah Ketika dia menjadi Amirul Muminin Kemudian Ada seorang laki-laki Yang mendatanginya Dan memberikan salam Kepada Umar bin Khotob Assalamualaikum Ya Amirul Muminin Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wahai Amirul Muminin Sesungguhnya Aku datang Dari jauh Dari Kufah Kata seorang laki-laki tersebut Nah Tidaklah ku meninggalkan Di Kufah sana Ada seorang laki-laki Yang dia mendektekkan Al-Quran Dia mendektekkan Al-Quran Dengan hafalannya Dengan hafalannya saja Enggak membaca Mushaf Kemudian Tiba-tiba Pemirsa Yang terahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Wajah dari Umar bin Khotob Amirul Muminin Memerah Murka Marah Celakalah Orang tersebut Kenapa dia Mendektekkan Al-Quran Hanya dengan Hafalannya saja Marah Umar bin Khotob Wajah Pemuda Siapakah Orang yang Berani Mendektekkan Al-Quran Hanya dengan Hafalannya saja Umar langsung Marah nih Orang tadi pun Agak kecil juga Eh Salah ngomong Aku nih Kira Waduh Aku ngelapor Sama Umar Pula Kemudian Dia mengatakan Sesungguhnya Orang tersebut Adalah Abdullah bin Masud Eh Tiba-tiba Wajah merah Dari Umar Ibu Nakhota Tadipun Langsung Ilang Seketiga Oh Abdullah bin Masud Udah gitu Aja Apa Enggak kaget-kaget Orang nih Pemirsa Tadi marahnya Luar biasa Ketika Orang tersebut Mengatakan Orang yang Telah Mendektekkan Al-Quran Dengan hafalannya Adalah Abdullah bin Masud Umar Kemarahannya Langsung Reda Muncul Tanda Tanya Kok bisa Kok bisa Wahai Amir Tadi kamu marah besar Ketika aku menyebutkan Abdullah bin Masud Kemarahanmu pun Tiba-tiba Mereda Kemudian Apa yang terjadi Hei Wahai pemuda Wahai kisah Nak Saya akan Ceritakan Kepadamu Umar bin Khattab Kisah Abdullah bin Masud Dulu Ketika malam Hari tiba Rasulullah Sedang berjalan Dan aku Mengikuti Rasulullah Bersama Abu Bakar Siddiq Mengikuti Rasulullah S.A.W. Tiba kami Melewatin Masjid Dan Ada Orang yang Sedang Membaca Al-Quran Dia Membaca Al-Quran Solat malam Baca Al-Quran Kemudian Rasulullah Pun Berhenti Sejenak Mendengarkan Bacaan Al-Quran Pemuda tersebut Kemudian Rasulullah Pun berkata Kepada Kami Kalaulah Kalian Ingin Membaca Al-Quran Yang Masih Original Yang Bagaimana Dia Diturunkan Seperti itulah Dia Maka Hendaklah Kalian Membacanya Seperti Bacaan Abdullah Bin Masud Ibnu Umi Abed Yaitu Abdullah Bin Masud Pemirsa Yang Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Hanya Sampai Situ Saja Berkataan Rasulullah Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Setelah Berkata Itu Kemudian Abdullah Bin Masud Pun Mengucapkan Doa Melantunkan Doa Kemudian Kata Rasulullah Sallallahu Assalam Nah Permintaan Dari Pemuda Yang Berdoa Itu Insya Allah Akan Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Kata Rasulullah Sallallahu Assalam Kemudian Diperhatikan Oleh Umar Bin Khotub Ternyata Pemuda Tersebut Pemirsa Yang Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tak lain Dan Tak bukan Adalah Abdullah Bin Masud Kabal Gembira Kenapa? Karena Bacaan Al-Quranya Dikasih Ponis Sama Rasulullah Adalah Bacaan Yang Original Bagaimana Dia Diturunkan Kemudian Setelah itu Abdullah Bin Masud Pun Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Doanya Diamini Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pun Langsung Umar Bin Khotob Keesokan Harinya Ia Buru-buru Cepat-cepat Untuk Memberikan Kabar Gembira Kepada Abdullah Bin Masud Karena Doanya Diaminkan Oleh Rasulullah Salam Unyuk-unyuk Dia Konyong-konyong Cepat Berangkat Dari rumah Eh Tiba-tiba Pas jumpa Abdullah Bin Masud Tak lain Tentak Bukan Abu Bakar Asidik Telah Mendahului Umar Bin Khotob Memberikan Kabar Gembira Kepada Abdullah Bin Masud Makanya Kemudian Kata Umar Bin Khotob Sesungguhnya Dalam Perkara Kebaikan Aku Selalu Kalah Terhadap Abu Bakar Asidik Kata Umar Bin Khotob Pemirsa Yang Rahmati Allah Subhanahu Wa Oleh Sebab Itulah Dengan Alasan Tersebut Umar Bin Khotob Ketika Mendengarkan Nama Abdullah Bin Masud Yang Telah Mendiktikan Al-Quran Langsung Dari Hafalannya Umar Tidak Marah Karena Jelas Rasulullah Telah Memberikan Predikat Ataupun Penghargaan Kepada Abdullah Bin Masud Berkaitan Dengan Al-Quran Pemirsa Yang Dramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masih Banyak Lagi Kisah-kisah Dari Abdullah Bin Masud Berkaitan Dengan Al-Quran Sangat Luar Biasa Insya Allah Kita Akan Lanjutkan Kembali Di episode Berikutnya Karena Kisah Dari Abdullah Bin Masud Masih Banyak Lagi Insya Allah Kita Ringkas Di Pertemuan Berikutnya Sampai Disini Semoga Bermanfaat Semoga Kita Mendapatkan Sebuah Keteladanan Dari Kisah Abdullah Bin Masud Langsung Saya tutup Dengan Doa Kapal Majelis Wassalamuala Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Tidak Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Terima kasih.